Ada gitar baru, ini masih buatan Indonesia Ada tasnya, dikasih tas dan juga dikasih handle dan kunci L Nah ini dia penampakannya, ini headstocknya, kita bahas dari headstocknya dulu Ini di headstocknya atau di kepalanya ada tulisan, jadi thanks for supporting Indonesian local product Dan ini ada tulisannya, rosewood fingerboard, stainless steel fret Ini ada tulisan JS Gitar Ini dia tulisannya dengan jelas, keren sih tulisannya JS Gitar Terus ini ada lapisan clearnya disini Jadi ini pakai clear lagi nih, licin Nah ini untuk retainernya, ini namanya retainer Jadi buat menyangga si senar ini Untuk retainernya masih lumayan yang standar Dalam artian ini masih agak tajam biasanya untuk senar Terus untuk tuning peg atau dryernya ini enak sih diputer-puter Ini yang standarnya standar enak Untuk kualitas tuning peg atau dryernya Di belakangnya ada tulisan made in Indonesia Original JS Gitar Product Ini yang agak lumayan bagus untuk tuning pegnya Enak ini Bukan yang biasa abal-abal maksudnya Untuk pemilihan kayunya Ini kayunya maple Ini kayu maple Lumayan cantik untuk seratnya Nah terus yang di depan sini Ini ada node atau nut Kayaknya dari bahannya Ya ini bukan tulang Fretboardnya ini rosewood Ini fretboard rosewoodnya Keren beneran nih Ini keren sih fretboard rosewoodnya ini Jadi pori-porinya si rosewood itu Yang ini nih Ini padat Ini fretnya Katanya fretnya stainless Kalau saya lihat Oke lah Stainless Ukurannya Ini bukan yang jumbo Nah ini untuk ukuran fretnya Ada di Kurang lebih 2,2 2,3 Nah untuk pemasangan fretnya Ini kalau misalkan kita pakai tangan seperti ini Ini kasar sih enggak Tajem-tajem juga enggak Ini enggak tajem atau ini enggak kasar Tapi ini ada geranjal-geranjul Apa ya geranjal-geranjul Jadi potongan potongan si fretnya ini Potongan si fretnya ini Potongan si fretnya ini Ini enggak dalam Jadi masih agak di ujung Potongan pinggirannya ini Sudut kemiringannya Nah jadi kalau diginiin agak terasa geranjal-geranjul Untuk kerapihan pemasangan fretnya Karena ini bahannya stainless Jadi ini harus benar-benar licin Jadi di amplasnya harus benar-benar ekstra Biar smooth gitu Biar lembut Nah ini Kalau misalkan main Bending Ini masih agak kasar Nah ini bisa jadi Karena emang senarnya udah jelek Maksudnya udah jelek tuh Karena kelamaan di toko mungkin Jadi ini agak kasar Enggak smooth Nah Tinggal senarnya aja ini diganti Harusnya kan emang Kalau beli gitar tuh Minimal senarnya harus ganti Satu set Kalau misalkan senar bank-bank Bawaan pabrik gini Ya bisa jadi Seperti ini Namun disini Ada kelihatan yang masih Agak kasar Hmm Kasar Masih agak kasar tuh Nih Masih ada lagi disini Harus dihalusin lagi Fretnya Biar lebih smooth lagi Dan inilah tugasnya Bengkel-bengkel gitar Jadi Kalau beli gitar Baiknya langsung kebengkelin aja Minta dirapihin Minta disetting ulang Minta dienakin Gitu Kalau misalkan di bending Masih ada suara Tuh Yang artinya Masih agak kasar Lalu ke bagian body Ini body Warnanya Saya baru pertama kali lihat Ini ada warna gitar Seperti ini Keren sih Keren sih Maksudnya Ini warnanya Apa ya Ijo Tapi agak kecoklat-coklatan Terus Ya gitu Ijo Agak kecoklat-coklatan Keabu-abuan Ya mungkin Dia pengen beda sendiri Untuk warnanya ini Indonesian First Local Pride Gitar JS Gitar Ini suitenya Pas saya pakai begini Ini agak Berat Ya nanti kita Bongkar aja Nah di body sini Ada Jack Clat Ini Kayak keong nih Jack clatnya Ini bahannya tebal Ini standar gitar Yang lumayan bagus nih Dan untuk Tremolo nya juga Tremolo Yang tebal ini Maksudnya Ini standar Lumayan bagus Untuk bahan Tremolo nya Nggak tipis Ini untuk Tremolo nya Ini Ajep Dedeg gitu Nih Di belakangnya Nah ini Ini ada Coakan sedikit Disini Ini Fungsinya untuk Mempermudah kita Main senar-senar Yang tinggi Di fret-fret Yang tinggi Ini contoh Disini nih Ketika main fret Disini Main senar Disini Nah ini Membantu Sedikit Biar kita Agak nyaman Coakan Disini nih Nah untuk Bodinya Ini katanya Kayu Samama Baru pertama kali Dengar juga ini Kayu Samama Dipakai Buat gitar Dalam artian Selama ini Saya Yang saya Kenal itu Kayu Ada Alder Ashwood Basswood Terus Mahogani Yang dipakai Radix Ataupun Samik Seperti Kayu Nyatoh Ya kan Nah ini Ada lagi Kayu Samama Asli Buatan Eh bukan Asli Buatan Asli Yang tumbuh Di Indonesia Ini Untuk Kayu Samama Nanti Nanti Kita Bongkar Juga Ini Untuk Dalemannya Nah ini Untuk Bautnya Ini Bautnya Keren sih Asli Keren Ini Baut yang Gak Mudah Karat Ciri 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 Bautnya Yang Bagus Gak Mudah Karat Terus Ini Gak Mudah Ciri 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 Bautnya Keren Keren Kitar Bautnya Juga Diperhitungkan Atau Bautnya Di Apa Namanya Diperhatikan Bautnya Hal Detail Yang Kayak Gini Yang Kecil 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 Soalnya Kalau Misalkan Bautnya Asal Baut Itu Biasanya Selain Cepat Karat Juga Cepat Selek Ini Nanti Teknisi Seperti Saya Bengkel Seperti Saya Bukanya Itu Kalau Cepat Selek Cepat Karat Ini Susah Buka Baut Gitar Ini Kalau Mau Service Misalkan Suka Kesusahan Karena Bautnya Selek Kalau Enggak Bautnya Karat Gitu Doll Akhirnya Ini Bagus Ini Bautnya Beneran Ini Dalemannya Ini Ada Dalemannya ST SI Apa SR Ada Tulisannya Disini Ini Sudah Ada Shielding Jadi Dia Kasih Shielding Untuk Meredam Noise Ini Shielding Ini Dicatnya Sampai Kesini Jadi Kita Enggak Tau Serat Kayunya Karena Dicatnya Sampai Kesini Tapi Kalau Dilihat Dari Serpihan Bubuk Bubuk Yang Putih Ini Ini Sama Ini Kayunya Saya Rasa Kayak Basswood Yang Sering Dipakai Gitar Gitar Ibanez Untuk Bodinya Ini Beda Dengan Alder Ataupun Mahogany Pasti Dia Lebih Berat Kalau Ini Ya Kayak Basswood Yang Biasa Di Gitar Gitar Ibanez Kayu Samama Ini Ada Baut Yang Tembus Kesini Ini Ada Baut Yang Tembus Kesini Jadi Ini Si Jazz Gitar Ini Ngelubang Ini Ngelubang Ini Ini Terlalu Dalam Jadi Si Kayu Ini Tipis Bener Ini Tipis Ini Tipis Ini Tipis Ini Baut Aja Ampe Tembus Baut Tutup Per Belakang Kaper Belakang Ini Baut Kaper Belakang Tembus Ini Tipis Jadi Bikin Lubangnya Ini Terlalu Dalam Menurut Saya Harusnya Yang Dalam Itu Yang Di Sebelah Sini Yang Di Sebelah Sini Kalau Mau Dalam Karena Disini Tempatnya Switch Ini Nah Untuk Si Potensio Ini Tidak Usah Terlalu Dalam Nah Akhirnya Tembus Ini Si Baut Tuh 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 Bautnya Tembus Karena Ini Terlalu Dalam Nah Untuk Pickup Sendiri Ini Pickup Jenisnya Keramik Ini Untuk Yang Single Single Ini Ada Tulisan 82 Kalau Yang Polos Tidak Tulisan Nah Kalau Yang Ini Ada Tulisan Pickup Bridge 525 Ini Tulisan KD Ini KD Disini Chris Dayanti KD Di Bawahnya Ada Tulisan Ada Lambang Berlian Intan Ini Saya Baru Nemu Pickup Jenis Ini Maksudnya Yang Tulisan Seperti Ini Baru Nemu Untuk Potensi Ini Yang Volume Ada Tulisan CF Nih Ada Tulisan CF Untuk Yang Volume Yang Tune Mungkin Disini Ada Tulisan CF Tapi Ketutup Sama Solderan Dan Disini Juga Nah Untuk Solderannya Nih Ini Rapih Bulat 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 Rapih Enak Dilihat Buat Bulat Yang Nempel Di Sweet Ini Nah Terus Yang Di Potensio Juga Lumayan Rapih Tapi Saya Lebih Suka Solderan Yang Di Sweet Ini Lebih Bulat Bulat Gimana Nah Ini Untuk Yang Lumayan Standar Biasa Ini Pickup Kalau Dilihat Dari Kabel Soalnya Kabel Juga Mempengaruhi Kualitas Pickup Ini Saya Lihatnya Dari Kabel Ini Yang Standar Yang Biasa Ini Untuk Switch Ada Tulisan Paten Ini Switch Breaknya Tapi Ini Agak Keras Maksud Saya Agak Keras Cuman Klik Klik Enak Klik 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 Enak Tapi Agak Keras Kalo Misalkan Banyak Dari Gitaris Kalo Main Gitar Dari Neck Langsung Ke Bridge Bridge Ke Neck Jadi Ini Agak Berat Agak Berat Nah Untuk Potensionya Juga Ini Potensio Yang Standar Biasa Ini Standar Gitar Biasa Terus Kita Buka Aja Ini Untuk Jack Ini Jack Yang Biasa Tuh Jadi Gak Keras Kenapa Saya Bilang Biasa Kalo Yang Bagus Itu Biasanya Ini Agak Keras Agak Keras Aja Ininya Nih 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 Nggak Melenoy Melenoy Begini Nih Ini Kan Agak Melenoy Melenoy Tuh Nah Ini Dia Tadi Yang Tembus Ke Bodi Depan Baut Ini Baut Cover Ini Padahal Ini Panjang Ya Cuman Segini Tuh Berarti Kan Tipis Tadi Si Kayunya Ini Gak Panjang Panjang Amat Tuh Nah Ini Untuk Tremolo Di Belakang Ini Pairnya Nih Kita Coba Lihat Yang Lumayan Nih Sampai Sampai Kesini Ini Warnanya Keren Nih Ini Warnanya Tuh Brush Gitu Tapi Cuman Ini Doang Bukan Brush Asli Nah Ini Tremolonya Tuh Tremolonya Yang Lumayan Tuh Maksudnya Yang Lumayan Bukan Yang Standar Murah Gitu Cuman Pairnya Aja Ini Yang Mungkin Ini Yang Tembus Ke Bodi Si Baut Ini Yang Tembus Ke Bodi Ini Untuk Plat Plat Besi Disini Ini Yang Tebal Lumayan Tebal Lumayan Bagus Dan Satu Lagi Yang Saya Tadi Kelewat Tentang Fred Ini Ada Yang Kelewat Maksudnya Karena Ini Malem Disini Malem Jadi Tidak Terlalu Jelas Nah Ini Masih Ada Coakan Coakan Bekas Kikir Mana Nih Kelihatan Tidak Ada Bekas Coakan Coakan Di pinggir Terus Kalau teman Teman Lihat Nih Tidak Banyak Cuman Ada Beberapa Coakan Bekas Kikiran Mungkin Karena buru Buru Nih Rosewood Keren Keren Tuh Nih Coakan Tuh Tuh Coak Tuh Coak Tuh Coak Yang Coak Itu Yang Di depan Sini Yang Di belakang Tentang Tidak Kayaknya Oh Ini ada Lagi Coak Tuh 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 Coak Sudah banyak produk-produk lokal Yang standar kualitasnya ini Emang beneran gitar original Ini gitar gak main-main Maksudnya konsepnya jelas Gitarnya juga jelas Jadi gak main-main Asal bikin gitar Ini gitar emang cukup layak Diperhitungkan ke depannya Ini gitar emang Layak dicoba Dipegang juga enak ini Enak Cuman Saya ngasih masukan sedikit Biar lebih enak Ininya di roll aja sedikit nih Ujungnya ini biar gak terlalu tajam Pas digenggam gini Jadi ininya di roll sedikit gitu Tambah-nambah kerjaan lah Buat pekerjanya gitu Tambahin juga bonusnya buat pekerjanya gitu Buat temen-temen yang kerja disini Tambahin juga bonusnya Ini di roll juga gitu Maksudnya Mungkin itu saja Dan yang saya suka juga ini Gak pakai Finishing clear lagi Di belakangnya Jadi ini enak Ini soft clean gitu Di tangan saya enak Kalau misalkan ada clear nya disini Biasanya agak seset Main tuh agak kesat gitu Ini enak ini Clear clean gitu Nah mungkin itu saja Buat review kali ini Terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.